Oke, kembali lagi di Dayan Arong Channel, kali ini adalah Suzuki Carry yang improvement ya, ini yang kodenya D61T Kita mulai dari tampilan depannya, ini sudah yang model seperti ini ya, dia agak beda bentuknya sama yang keluaran 2019 Emblem Suzuki-nya chrome Untuk lampunya sendiri dia full halogen dan bohlam ya Lampu utamanya halogen, multi reflektor Dia bi-beam ya, ini lampu senjanya, bohlam, sennya juga tentunya bohlam ya Ini sepertinya tidak bisa dibuka ya, karena ini kan dia mesin kolong Di bagian bawahnya ini dia polos ya, hitam doh Ini klaksonnya Untuk washer wipernya dia seperti ini, dia memang menonjol wipernya sendiri, dia model yang standar Nah, bahkan ini aja dummy loh Sebenarnya juga sudah ada audionya juga, tapi kelihatannya ini antenanya dummy Kita bergeser ke bagian samping Emblem carry-nya ini dia sticker ya Dia pilar A-nya sudah di blackout pilar Spionnya juga manual, hitam doh Untuk bagian ban-nya sendiri dia download SP-LT Dia 165-30 ring 13 Pelaknya 13 inci Dia kaleng ya, silver Tanpa dop Rem depannya tentunya cakram Untuk rem belakangnya tentunya tromol ya Door handle-nya sendiri model cungkil Ada Untuk lubang kuncinya Ini yang tipenya wide deck ya Jadi ini bisa dibuka dari ketiga sisinya ya Dia ada untuk penahan supaya kalau muatan yang gak langsung kena kaca Nah, sebagai informasi kalau misalnya mau di karoseri jadi angkot Itu sebaiknya mengambil yang flat deck Karena memang ada perbedaan harganya ya untuk flat deck sama wide deck Jadi lebih ke arah ukuran bug-nya saja Nah, untuk bagian belakangnya ini dia ada emboss Suzuki-nya Ada emblem carrying sticker Kemudian dia ada dua lampu yang modelnya seperti pickup-pickup jadul Dia full bohlam ya Lampu rem, sand, dan mundur Dia ada band setup-nya di bawah sini Dia ada gardannya karena ini penggerak roda belakang Pair belakangnya pair down ya Nah, untuk penempatan akinya dia ada di sebelah sini Oke, sekarang kita ke bagian Cup mesinnya untuk Tanky bensinya ada di sebelah sini Kita ke bagian mesin Dan ternyata untuk mesinnya dia bukanya dari jog penumpang depan ya Untuk mesinnya sendiri dia Ada di sini Dia mesin kolong ya Dia 1500 cc K15B strip C Jadi C ini adalah Menandakan bahwa ini lebih untuk kendaraan komersil Dia untuk tenaganya sendiri 196 hp dan torsinya 135 Nm Dia belum ada teknologi VVT ya Jadi Tidak benar-benar Plek-ketiplek sama R3 ya Yang K15B aja Ini ada penempatan air radiatornya Di sini untuk Penempatan air wipernya Dia Dia Dari sini ya Buka cup mesinnya dia Dari Jog Penumpang ya Oke Sekarang Kita masuk ke bagian interiornya Nah Ini layout door trim kiri dan kanan Sama aja ya Dia Full hard plastic Yang motifnya kulit jeruk Ada tempat penyimpanan terbuka Door handle yang sama modelnya dengan Suzuki EPV Masih engkol tentunya Bahkan yang diekspor ke Thailand aja juga Engkol Dan Ini untuk Buka kunci pintunya Kemudian Penempatan apar ada di bawah sini ya Di bawah Dashboard sisi penumpang depan Oke Kita ke bagian Dashboard Dia seperti ini Layout design dashboardnya Karena ini varian yang Non AC ya Jadi Kisi ACnya jadi tempat penyimpanan terbuka Dan tombol ACnya jadi tempat penyimpanan terbuka ya Untuk setirnya sendiri dia Polos ya Dua palang Emblem Suzuki nya belum chrome Dia keras ya Jadi gak ada bahan empuknya di setirnya Untuk pengaturan setirnya sendiri dia fix Dia setirnya udah lebih vertikal ya tentunya Kalau dibandingkan dengan Carry-carry yang sebelumnya yang terlalu horizontal Yang kayak setir truck atau bus Nah Dia untuk Tua swiper Lampu utamanya Dia Untuk lampu utamanya Dia Tentunya belum auto Tidak seperti yang versi export Dan untuk Tua swipernya sendiri dia Tentunya belum intermittent ya Kemudian Kita bergeser ke speedometer Dia sangat sederhana Dia sampai 180 Dia Tanpa takometer ya Kemudian untuk Disini dia ada untuk sisa bahan bakar Odometer dan tripmeter Dan pengaturannya ada disebelah sini Yang sudah digital ya Carry Futura yang Improvement 2017 Dia sudah Mendapatkan Odometer digital ya Malah yang 2017 Improvement itu Yang Futura Dia sudah dapat takometer Tapi yang ini Tidak dapat takometer ya Kemudian Di bagian kanan sini dia Tempat penyimpanan terbuka Yang bagian sini Ini kalau varian yang AC Ini jadi kisi AC Ada cup holder Kemudian di bagian bawahnya lagi Dia ada 4 buah dummy tombol Dia ada tempat penyimpanan terbuka juga 4 ya Yang 4 ini dia Kisi AC Untuk transmisinya sendiri dia 5 speed manual ya Ada tempat penyimpanan terbuka Ini ada remote-nya Untuk head unitnya yang single din Ini dia kalau yang AC Ini jadi controller AC ya Dimana dia hanya ada Kecepatan kipas dan Suhu ya Yang tentunya tanpa heater Ini yang dummy ini Harusnya ini power outlet Ada tempat penyimpanan terbuka Di bagian atasnya Ada tempat penyimpanan terbuka Ini kalau yang speknya lebih tinggi Yang khususnya buat yang di Taiwan Ini airbag ya Nah Untuk bagian tengahnya ini Ada hazard Dia seperti ini suaranya Tapi ini untuk senenya Dia belum one touch triple turn signal ya Kemudian disini ada head unit yang single din Tentunya sudah tidak ada CD ya Dia ada USB dan Bluetooth teleponi ya Dia tentunya bukan yang OM ya Ada tempat penyimpanan terbuka juga Karena ini single din Untuk seatbelt penumpang depan maupun driver Dia belum yang model retrack ya Dia masih yang harus di style-style Tidak seperti di Hilux rangga Di bagian tengah sini dia juga mendapatkan seatbelt Yang modelnya ini seperti di pesawat ya Tapi bedanya ini ditekan Kalau di pesawat kan dia Di angkat buat melepas sabuknya Kita ke bagian atas Di sini ada hand grip model fix Di sisi driver maupun di sisi penumpang depan Untuk pilar A nya sendiri dia Tidak dilapis bahan sejenis hard plastik ya Jadi dia kelihatan panel bodinya Untuk lampunya dia tentunya bolam Lampu interiornya Spion tengahnya tentunya fix Sun visor di sisi depan juga polos ya Di bagian atasnya dia juga mendapatkan plafon yang warna grey Nah sisi penumpang ini tidak dapat sun visor Nah untuk unitnya sendiri dia berada di Suzuki Pulau Gadung ya Untuk harganya sendiri dia 167.500.000 rupiah Nanti untuk kontak marketingnya Akan saya cantumkan di kolom description ya Oke sekian review saya mengenai Suzuki Carry White Deck Yang improvement Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya